Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Nah ini dia Mbok membuat Lontong isi oncom Dan isi kentang Guri legit enak Ini kita langsung bikin isiannya dulu ya Pertama isian oncom 3 papan oncom Ada 50 gram cabai, 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dihaluskan ya Lalu ditumis dengan sedikit minyak Ini Mbok pakai minyak bawang Nah kita tumis Sampai wangi, tambahkan Penyedapnya 1,5 Sendok teh kaldu bubuk Atau 1 bungkus ya Kemudian oncomnya dimasukkan Yang sudah dipotong-potong Atau dihancurkan Kita tekan-tekan ya Supaya hancur dan bumbunya Merata, nah ini setelah Garing, wangi Seperti ini ya Sudah berminyak, sudah tidak langu Kita akan tambahkan air Fungsi air untuk menyatukan rasa Melembutkan oncom Supaya bisa dihancurkan Tambahkan kemangi jika suka ya Kalau tidak suka, tidak usah pakai Juga enak Udah deh tinggal di okrek-okrek Karena untuk anak-anak ini Mbok tambahkan 1 butir telur ya Biar ada protein hewaninya Hewani Udah Garing seperti ini Matikan kompor Sisihkan Setelah disisihkan Kita bikin isian kentang ya 250 gram kentang Dan 250 gram wortel Dipotong-potong Langsung ditumis Masukkan kentang dan wortel Yang sudah dipotong-potong Sampai wangi Sampai layu Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh lada bubuk Ditumis lagi Nah, ini setelah ditumis kering Kita beri bawang putih ya 1 siung bawang putih Kalau misalnya mentah Ditumis di awal Karena ini bawang putih goreng Jadi masukkan di tengah Dan 1 sendok teh bawang merah goreng Jika ada Tambahkan 1 butir telur ya Biar ada protein hewaninya Karena untuk anak-anak juga ya Makan di rumah Udah deh Matikan kompor Sisihkan Lanjut kita akan buat lontongnya ya Mbok menggunakan rice cooker Rice cooker R7 dari Mito Bisa untuk berbagai jenis masakan Bagian inner potnya Ada lapisan anti lengket Sehingga Tahan gores Harganya Rp 800 ribuan Bisa dibeli di marketplace official Mito Toko-toko offline Dan reseller terdekat di kotamu 1 liter beras yang sudah dicuci bersih Campur dengan Sekitar 1250 ml air ya Atau kira-kira lebih banyak 25% dari biasanya Tergantung ya Kalau berasnya pulen Ditambahkan sedikit Nah ini biasanya kan Satu garis jari ya Ini satu setengah Garis jari Tambahkan Daun salam Dan sedikit saja garam ya Biar gurih Udah dimasak Tinggal cekrekin tunggu Dia akan mateng Dengan sendirinya Sekitar 45 menit Nah ini udah mateng Kita buang daunnya Kita keluarkan dulu Nasinya Nah langsung Nasinya ditekan-tekan Seperti ini ya Ini nasinya Pake nasi Biasa ya Bukan perak Pulen Beras pulen Maksudnya Pake beras pulen Jadi liat nih Enak di Tumbuknya tuh Empuk Nah udah Setelah seperti ini Kita bentuk Ambil Seperlunya ya Kira-kira Satu butir telur Gitu Bulatkan Di tangan Dengan lapisan Plastik Anti panas Ini Posisi Harus Masih hangat Dan panas Supaya mudah Dibentuk ya Udah Lalu dikasih Isiannya Ini Oncom Dibentuk Bulat-bulat Seperti ini Ditekan Padat ya Biar cakep Hasilnya Langsung Kita bungkus ya Dibungkus Sambil Ditekan Lalu Dikunci Seperti ini Kunci Dari Satu Ujung Ke ujung Yang lainnya Atau Dilipet Juga Boleh ya Nah ini Dikunci Saja Lalu Derapikan Ujungnya Jangan terlalu Mepet Biar tidak Pecah Nah ini Untuk Yang isian Kentangnya Sama ya Prosesnya Kita ambil Secukupnya Kira-kira Satu butir Telur Di Dikepal-kepal Seperti ini Lalu Perlebar Masukkan Isian Kentangnya Dibentuk Membulat Setelah itu Kita Bungkus Sama ya Seperti tadi Hanya daunnya Dibedakan Ini Membedakan Daunnya ya Jadi Dibalik Sisi dalam Dan sisi luar Untuk membedakan Oncom Dan kentang Setelah kita Bungkus semuanya Ini Kurang lebih Menghasilkan 20 20 buah Lontong Ya Tuh Udah Tinggal Dikukus Kita Kukus Selama Satu jam Supaya Tidak Mudah Basi Setelah Satu jam Hasilnya Seperti Ini Mantap Mari kita Buka Tuh Dia Kokoh Dan Tidak Ambiar Atau Bentuk Nasinya Sudah Tidak Ada Nah Kalau Kayak Gini Enak Disantap Dengan Gorengan Dan Sambal Kacang Untuk Resep Sambal Kacang Dan Bakwan Goreng Sudah Mbok Share Di Video Sebelumnya Mantap Selamat Mencoba